Intro Timnas Indonesia U19 melawan Gimcheon Sangmu FC dalam pertandingan uji coba di Korea Selatan. Tim Asuhan Shintayong menjalani pertandingan uji coba kelima dalam pemusatan latihan di Korea Selatan pada Selasa 5 April. Tanding di Auxiliary Mini Stadium Selasa 5 April 2022 siang waktu Indonesia Barat, laga berjalan sengit sejak menit pertama. Timnas Indonesia U19 unggul lebih dulu, tetapi sang lawan mampu menyamakan kedudukan pada babak pertama. Pada akhirnya, laga sengit ini berakhir dengan skor 2-2. Pada babak pertama, Timnas Indonesia U19 melakukan perlawanan sengit dan berinisiatif menyerang. Hasilnya, skuad asuhan Shintayong mampu mencuri keunggulan di menit ke-37 lewat sepakan Subhan Pajri. Namun, Gimcheon Sangmu FC tidak diam begitu saja. Mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-43. Gol ini sekaligus menjadi penutup babak pertama yang berakhir 1-1. Pada babak kedua, Timnas Indonesia U19 langsung tancap gas menyerang Gimcheon Sangmu FC. Tim asuhan Shintayong berupaya untuk kembali unggul sejak awal babak kedua. Hasilnya, manis. Timnas Indonesia U19 kembali unggul. Usai Rafli mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-57. Selepas gol tersebut, Timnas Indonesia U19 tampak mendominasi pertandingan. Sayangnya, mereka harus kembali kebobolan pada menit ke-87. Gol tersebut sekaligus mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Timnas Indonesia U19? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!